Banser itu sebenarnya ya NU dan NU itu ahlus sunnah wal jamaha Ya cuma karena ketuanya aneh-aneh Banser itu singkatannya barisan ansur serbaguna Dikasih nama ansur itu tafaul dengan sohabat ansur Agar menjaga para kiai, para ulama Awalnya begitu Cuma setelah reformasi ini Karena pimpinannya tidak soleh Akhirnya sebagian diajak jaga Natalan Jaga Natalan Selanjutnya yang saya hormati sahabat-sahabat Banser Capek gak berdiri? Gak capek ya Al-Abi namanya Sama siapa? Mana namanya? Han Uh keren namanya ya Banser itu apa? Semboyan Banser Seragam tubuh Dewi Ngepam ragad Dewi Ora ono bayarane Mesti manut komandane Nek rak kuat balio Sampian kuat gak mas? Kalau gak kuat balio Kalau kuat rasain disitu Berdiri Berdiri Saya doakan Banser Banser Menjadi penjaga Kiai Penjaga NKRI Poro Banser Masuk surga Semua Amin Amin Ya Rabbal Ad Amin Yang awal saya Banser Banser niku Ada semboyannya Semboyan Banser itu Apa kemarin ya Seragam Tuku Dewi Ya Tuku Dewi ya Pak ya Enggak dibeliin bubupati kan Ya beli diri sendiri Seragam Tuku Dewi Ngepam Ragat Dewi Mesti manut komandane Ora ono bayarane Nek rak kuat balio Jenangan kuat gak Pak? Kalau gak kuat balio Nek kuat rasaino Kan ada gantian nanti Beliau tegak disana Banser ini Tidak pernah emosi Walaupun diprovokasi Enggak pernah emosi Tidak akan bertindak Tanpa perintah Poro Kiai Dan Banser ini Menjaga NKRI Orang banyak nyinyir Kali Banser Katanya Banser Satpam Gereja Nyinyirnya kan begitu Toleransi itu Tidak harus menjaga Gereja Kata mereka Kata saya Banser Ngepam Menghadirkan rasa aman Kepada yang minoritas Setuju gak kira-kira? Maka Poro Banser sekarang jawab Mereka yang nyinyir Banser Ini bukan toleransi Tapi ini Rahmatan dilalamin Yang mayoritas melindungi Yang minoritas Tepuk tangan dulu Coba kalau kita pikir Logika sebaliknya Kita minoritas di Bali Provinsi Bali Terus kita lagi Ibadah Lagi Idul Fitri Misalnya Dijaga oleh Pecalang Bali Nyaman rasanya Kita di Papua Minoritas Di Nesua Tenggara Timur Muslim minoritas Ketika kita sedang Idul Fitri Sedang Tarawih Ramadan Sedang Idul Adha Pemuda Pemuda Gereja Bantu Ngepam Di masjid Ada rasa nyaman Ada rasa Persaudaraan Timbal baliknya Begitu Bapak Ibu Jadi jangan salah Dalam berlogika Karena Banser ini Pahlawan Rahmatan Dilalamin Gara-gara Kejadian Tahun 2000 Banser Bernama Rianto Tanggal 24 Desember Tahun 2000 Ngepam Di gereja Pada Misa Malam Natal Natal kan Tanggal Selawih 25 Ini malam Natal Ada bom Di bawah Kursi jemaat Banser Rianto Teriak Ada bom Jemaatnya Tabur Semua Menyelamatkan Diri Rianto Ngambil Bomnya Belum Sempat Dibuang Bomnya Meledak Dalam Pelukan Rianto Mati Sahid Kalau saya Jadi Rianto Mending Saya kabur Duluan Ini kalau Saya jadi Rianto Tapi Rianto Tidak Jemaat Diingatkan Ada bom Semua orang Berpikir Menyelamatkan Diri Masing-masing Rianto Ngambil Bomnya Walaupun Mengorbankan Jiwanya Apa Beritanya Di dunia Internasional Beritanya Begini Ternyata Islam Muslim Di Indonesia Muslim Yang Rahmatan Lila Alamin Dimana Terputangan Dimana Yang Mayoritas Betul-betul Menghadirkan Kenyamanan Dan Melindungi Yang Minoritas Maka Saya yakin Betul Rianto Yang Gugur Matinya Mati Syahid Saya ini Harus pakai Dalil Kalau Menjamin Mati Syahid Ini Bunyi Dalilnya Begini Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Telah Bersabda Kilabun Nar Kilabun Nar Kilabun Nar Anjing Anjing Neraka Ini Kasar Banget Ceramah Nang Wai Gali Anjing Anjing Neraka Pak Alusin Kiri Kiri Nerokok Pak Alusin Lagi Segaun Segaun Nerokok Anjing Anjing Neraka Itu Siapa Teroris Teroris Anjing Anjing Neraka Sampai Sampai Dikatakan Syarru Kotsla Tahta Adi Misama Seburuk Buruknya Kematian Di bawah Kolong Langit Ini Adalah Mati Sebagai Teroris Dan Sebaik Baiknya Kematian Adalah Mati Gugur Karena Teroris Makanya Rianto Syahid Mati Sebagai Korban Teroris Maka Beliau Dinyatakan Mati Syahid Mati Tertinggi Adalah Mati Gugur Karena Melawan Teroris Atau Khawarij Mudah-mudahan Almarhum Rianto Benar-benar Mendapatkan Kebahagiaan Allahumma Amin Amin Rabbal Amin